zakat secara bahasa artinya bersih atau suci zakat menurut istilah syari adalah sesuatu harta tertentu yang wajib dikeluarkan setiap muslim dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya macam-macam zakat yang pertama adalah zakat fitri zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan seluruh umat islam dari tanggal 1 ramadhan sampai dengan khotib naik mimbar ketika khutbah idul fitri zakat ini makanan pokok kalau di kita adalah makanan pokoknya adalah beras seberat 2,5 kg atau kurang lebih 3,5 liter atau senilai dengan itu yang kedua adalah zakat mal zakat mal ini berupa emas dan perak senilai emas yaitu 20 dinar 20 dinar sama dengan 85 gram kalau dikonversikan kepada rupiah emas seharga 1 gramnya seharga 900 ribu untuk hari ini adalah 76 juta 500 ribu rupiah jadi kalau kita sudah punya uang atau emas senilai 76 juta 500 ribu ke atas itu sudah wajib zakat berapa zakatnya? 2,5 persen betul sekali hukumnya wajib sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mengsucikan mereka kemudian di surat yang lain adalah waqimu sholat wa atuz zakat wa ruka'u ma'arraqi'in dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku surat Al-Baqarah ayat 43 jadi perintah berzakat adalah hukumnya wajib sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat dan puasa ada 8 asnab atau 8 bagian yang penerima zakat atau mustahih yang pertama adalah orang fakir orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dia mungkin pagi makan siang tidak bisa tidak tahu atau tidak punya makanan sama sekali yang kedua adalah orang miskin orang miskin yang adalah yang kebutuhannya tidak pernah tercukupi yang ketiga adalah orang rikob rikob ini apa? hamba sahaya, budak yang keempat adalah gorim atau gorimin orang yang terlilit hutang yang kelima adalah mu'alaf orang yang masuk islam yang keenam adalah fisa bilillah yang ketujuh adalah ibnu sabihil ibnu sabihil atau ibnu sabihil adalah musafir atau bisa juga anak pelantar yang kedelapan adalah amil zakat atau para pengurus zakat itulah 8 asnab terima kasih telah menonton! yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir orang-orang miskin pengurus-pengurus zakat para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ya hutang orang kepada kita dan masih diharap hutangnya maka itu wajib di zakati katakanlah ada orang hutang kepada kita itu kan sama dengan kita punya tabungan kepada orang tersebut 100 juta posisinya di tangan orang lain dan itu masih diharap untuk pembayaran maka walaupun orang tersebut belum bayar itu wajib di zakati karena statusnya sama seperti uang kita yang ada di simpanan di bank atau di tempat yang lainnya tetap 2,5% jadi zakatnya 2,5 juta kalau hutangnya 100 juta bagaimana kalau hutangnya tidak ada 100 juta atau di bawah emas 85 gram maka dia digabungkan dengan harta yang kita miliki kemudian baru dihitung 2,5% daripada itu syarat orang yang membayar zakat mahal adalah yang pertama haul haul itu harta sudah tersimpan pas 1 tahun kalau tersimpannya itu kita mulai hitung di Ramadan kemudian ketemu Ramadan lagi maka itu sudah 1 tahun yang kedua wajib dikeluarkan kalau sudah ada syarat nisob apa nisob yaitu batas hitungan wajib bayar zakat anak yatim itu tidak masuk pada 8 asnab begitu pun janda tetapi kalau anak yatimnya itu adalah fakir atau miskin maka yang dilihat bukan yatimnya tapi miskinnya atau fakirnya karena tidak semua anak yatim itu posisinya dalam keadaan fakir dan miskin begitu pun janda kalau jandanya fakir atau miskin kita boleh membayar zakat kepadanya tapi kalau jandanya kaya dia bukan mustahik yang berhak mendapatkan zakat tapi dia termasuk orang yang muzaki karena sudah kaya nada janda kaya itu termasuk orang yang muzaki bukan mustahik pada awal hukumnya kita tidak boleh zakat ke pantiasuhan tapi kita lihat di pantiasuhan ada siapa di sana ternyata ada anak-anak pantiasuhan yang fakir miskin maka kita boleh zakat kepada anak-anak pantias tersebut jadi zakatnya bukan lembaganya tapi mengatasnamakan anak-anak pantias dan miskin yang berada di pantias guru ngaji termasuk orang yang visabilillah ya dengan catatan guru ngaji ini adalah hidupnya memang sekerja hariannya tidak ada kerjaan lain yang mengajarkan Al-Quran mengajarkan ilmu-ilmu agama nyaris tidak berusaha dan ini perlu dibantu dan bantuannya boleh dari sumber dana zakat yang kita keluarkan saya berdoa yang hari ini belum mampu membayar zakat tahun depan menjadi muzaki bukan mustahik lagi artinya apa Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah dan hari ini bila anda telah mampu karena zakat adalah wajib maka keluarkanlah zakat tersebut jangan sampai Allah SWT mengambil paksa harta kita yang tidak di zakat tadi dengan cara yang lain maksudnya apa bisa jadi kita sakit tidak sembuh-sembuh kemudian mengeluarkan dana yang banyak mungkin itu tidak berkah karena harta kita masih kotor karena tidak dikeluarkan zakat kita mungkin usaha tidak berkembang sulit sekali ditambah modal habis tambah lagi modal habis lagi mungkin bukan karena cara berbisnisnya yang salah tapi bisa jadi karena mungkin dalam harta tersebut ada hak-hak fakir miskin ada hak-hak orang yang penerima zakat yang belum dikeluarkan maka keluarkanlah bahkan harta zakat yang tidak dikeluarkan tadi karena ini merupakan kewajiban jangan sampai menjadi api neraka yang akan membakar kita di yomil akhir nanti semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!